Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke YouTube channel aku Mbak Gina Oke di video kali ini aku bakal berbagi tutorial edit foto ala selebgram menggunakan aplikasi Lightroom siapa sih yang enggak tahu aplikasi Lightroom ya kan Nah buat kalian yang penasaran so stay watching langsung aja kita mulai masuk ke Lightroom setelah itu kita cari dulu fotonya Oke mohon maaf ikan kemudian kita taruh deh ke beranda foto centang lanjut kita edit klik otomatis kemudian klik cahaya terus di pencahayaan kalau ke kiri itu berarti tambah gelap kanan itu tambah terang kalau kontras itu ke kiri ada efek pasir kalau ke kanan itu kayak tambah jelas kalau ke highlight itu ke kiri ada efek kayak ada awannya kalau ke kanan itu kayak lebih jelas warna putihnya terus kalau bayangan kalau kita kiri itu nanti kita akan aku fokus ke satu objek tapi kalau kita ke kanan kayak semua objek bakal kelihatan gitu kalau warna putih kalau ke kiri itu tambah jelas kalau ke kanan itu nanti dia efek putih juga bakal lebih kelihatan untuk warna hitam kalau ditambahin dia cocok banget buat kalian yang mau bikin warna orang kalau dikurangin dia akan lebih menonjolkan warna hitamnya lanjut kita ke bagian warna di temperatur kita tambahin jadi lima biar warnanya itu jadi lebih terang kemudian kita klik campuran nah di campuran warna kita masuk ke ton merah di luminescenya kalau ke kanan itu kayak tambah pucat bibirnya tapi kalau ke kiri kita bakal tambah merah bibirnya terus kalau ke jenuhnya ditambahin juga sama bakal tambah merah kalau dikurangin kayak pucat jadi ini cocok buat ton bibir ya lanjut ke ton warna orange jadi kalau luminescenya ditambahin dia bakal bikin kulit kita tambah putih ya kayak khusus ton kulit gitu selanjutnya kita bakal masuk ke warna kuning di warna kuning ini kalau kita warnanya kita kurangin nanti akan ada efek kayak coklat sama merah gitu kalau ditambahin dia bakal ke hijauan lanjut di bagian kejenuhan kalau kita kurangin itu warna hijaunya bakal jadi kayak hitam dan warna pasirnya jadi lebih putih terus di bagian lumines kalau kita tambahin pasirnya bakal kayak nggak bertekstur gitu tapi kalau kita kurangin bakal ada tekstur di pasirnya lanjut ke warna warna hijau kita ke bagian rona kalau ronanya kita tambahin ke kanan dia bakal kayak ada warna hijaunya lagi kalau ke kiri dia bakal lebih berkurang hijaunya di bagian kejenuhan kalau kita kurangin itu warna hijaunya jadi hilang jadi warna hitam luminescenya kita kurangin aja terus buat warna-warna yang lain itu kita diamin aja karena emang nggak ada warna itu di gambar ini lanjut kita ke bagian efek nah disini ada tekstur kita tambahin biar lebih jelas kemudian di kejernihan ini kita kurangin biar efek wajah kita lebih halus gitu terus di bagian efek kabut ini kalau kita tambahin dia kayak lebih jelas gitu gambarnya tapi kalau kita kurangin kayak ada efek kabutnya gitu terus kita lanjut di bagian vintage nah ini kalau kita tambahin kita kayak bakal jadi eh ada efek-efek putihnya gitu kalau kita kurangin kayak ada efek hitam-hitamnya gitu kemudian kayak bagian titik tengah dan feeder ini juga bagian dari vintage jadi aku nol-in aja nggak penting kan karena aku nggak begitu suka kecuali kalau kalian suka itu boleh lanjut kali ini kita di bagian grain grain ini khusus buat kalian cinta bintik ya bintik-bintik yang ada di permukaan gambar gitu permukaan foto ya maksudnya jadi kalau kita aktifin grainnya dan sesuaiin ukuran dan kekerasannya sesuai yang kalian mau itu kayak bakal ada yang bintik-bintik gitu di permukaan fotonya tapi karena aku disini cuma menyentuhin jadi grainnya aku aktifin aja ya oke gini aja tutorialnya nah ini before afternya bisa dilihat thanks for watching bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati